Ketahuilah bahwa Lisan adalah ciptaan Tuhan yang sangat unik. Lisan merupakan tanda kecerdasan yang diciptakan untuk mengungkapkan apa yang ada di dalam pikiran. Lisan bisa digunakan untuk membaca ayat-ayat Tuhan dan membimbing manusia ke jalan yang benar. Tentunya, hal-hal baik tersebut bisa kita lakukan. Maka jagalah lisan dari delapan hal. Berbohong, ingkar janji, berselisih, membanggakan diri, mengutuk, mengajak maksiat, mengolok-olok, dan menghina orang lain. Ketahuilah bahwa memfitnah adalah perbuatan menuduh tanpa bukti. Yang sekalipun hal itu benar, merupakan perbuatan tercelah. Karena dosa memfitnah 30 kali lebih besar daripada dosa berzina. Maka dari itu, keinginan untuk berbuat fitnah dapat diobati dengan dua cara. Baik secara teori maupun praktik. Secara teori adalah mengetahui bahwa pahala dari orang yang memfitnah akan berpindah kepada orang yang difitnah. Secara praktik adalah dengan mengetahui sumber dari perbuatan fitnah, yaitu kemarahan, mencari pembenaran, keinginan akan pujian, dan dengki. Ketahuilah bahwa perbuatan buruk yang disebabkan oleh lidah sangatlah banyak, dan menjaga darinya adalah perbuatan yang sulit. Maka cara yang paling baik yaitu berkata sesuai keperluan. Perkataan yang keluar dari lidah merupakan cerminan hati. Jiwa pun menjadi bercahaya. Namun ketika berbohong, jiwa ikut menjadi buruk. Maka untuk memperbaikinya adalah dengan meluruskan lisan. Ketahuilah bahwa orang mu'min adalah orang yang bisa menjaga lisannya. Sampai jumpa di video selanjutnya.